Luna Maya dan Gading Martin dapat ramalan bikin sedih di Jepang. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sama-sama melancong ke negeri Sakura, Jepang. Di salah satu lokasi yang mereka kunjungi, Luna pun maupun Gading menyempatkan diri mengambil sebuah kertas ramalan di dalam kotak atau biasa disebut Omikuji. Saat membuka kertas tersebut, mulanya Luna Maya tak paham makna dari tulisan di dalamnya. Dan terang menggunakan bahasa Jepang. Tapi setelah dibantu terjemah bahasa, Luna pun sadar kertas yang diambil bukan berisi ramalan baik. Jelek tidak beruntung, kata Luna Maya. Rupanya, Gading Martin mendapatkan ramalan yang sama persis dengan Luna Maya. Mereka langtas mengingatkan kertas ramalan kurang beruntung tersebut di sebuah tiang. Lentas apa sebenarnya isi ramalan Gading dan Luna? Dari perkataan Luna, hal ini merujuk pada waktu kedatangan pasangan hidup mereka. Tadi dibilang apa yang ditunggu orangnya masih lama, katanya ucap Luna. Mendengar ucapan Luna, Gading Martin langsung berpura-pura menangis dan disusul pula oleh mantan kekasih Ariel Noah itu. Tapi mereka semua sekali tak mempermasalahkan hal tersebut. Gading merasa ini berarti dirinya masih bisa lebih fokus pada pekerjaan maupun keluarga. Sementara bagi Luna Maya, ramalan kurang baik bukanlah sesuatu yang besar karena roda kehidupan pasti akan terus berputar. Sebenarnya kalau hidup itu nggak mungkin bagus terus. Ya kita mikirnya itu suatu peringatan supaya lebih jaga-jaga atau menahan diri untuk nggak melakukan yang nggak baik tuturnya. Sebaka dengan Luna Maya, Gading memilih untuk tetap optimis, berdoa, dan terus berpikiran positif. Luna Maya dapat kado mobil mewah dari pengaku misterius. Luna Maya mendapatkan kejutan saat keluar rumah pasalnya ia mendapati ada sebuah mobil mewah misterius di rumahnya. Mobil berwarna hitam ini dikirim dengan pita merah di bodi depan. Luna Maya pun langsung menanyakan kepada asisten rumah tangganya. Mengusahkan asisten tidak mengetahui pasti siapa yang memberikan mobil mewah tersebut. Ini mobil siapa? Nggak ada yang beli mobil, kata Luna Maya terkejut. Ada yang kirim langsung pergi orangnya, kata putera karyawan dari Luna Maya. Walita asal balik ini mengececar kewardiawannya putera untuk mengetahui pengirim mobil itu. Namun putera tidak mengetahuinya dan langsung pergi sambil mengatakan mobil tersebut untuk bosnya. Nggak bilang dari siapa terus atas namanya siapa putera. Saya nggak beli mobil, ini mobil harganya miliaran. Ini siapa yang kirim? Kata Luna Maya bertanya. Ya Allah, mewah banget lagi. Ini siapa yang kirim pakai pita-pita begini? Ya Allah, imbuk Luna Maya. Luna Maya masih berpikir mobil mewah siapa yang ada di garasi rumah mewahnya tersebut. Meski begitu, mantan kekasih Ariel Noah ini justru mereview bagian dari mobil. Setelah kirim, kita review dulu kali ya. Ini mewah banget warna coklat, ini mewah banget mobil terbaru. Ini dikirim ke gue biar gue review gitu. Kata Luna Maya. Saat gue review dalam mobil, Luna Maya mendapatkan surat. Di dalam surat itu pemilik mobil mengatakan. Memberikan hadiah mobil tersebut untuk Luna Maya. Sontak saja Luna Maya pun shock karena mobil tersebut hadiah dari pengagum rahasianya. Dear Luna Maya dari pengagum rahasia, semoga kamu suka. Kata Luna Maya membaca isi surat tersebut. Gue dikado mobil yang gak nyebut nama pengagum rahasia. Sumpah gue mesti tahu dari siapa. Oh my God, gue dapat kado ulang tahun tutur Luna Maya dengan terkejut. Wanita 39 tahun ini mengucapkan terima kasih bagi siapapun yang telah memberikan hadiah ulang tahun berupa mobil tersebut. Pokoknya pengen kasih tahu siapapun. Anda yang kirim mobil ini, thank you so much. Aku gak tahu gak nyebutin nama. Ini bener-bener rahasia tapi spesial banget. Thank you benerin, makasih loyah, kata Luna Maya. Bunda mengaku terharu karena baru pertama kali dia mendapatkan kado spesial, merupa mobil mahal yang dikirim oleh fans misterius. Ak terharu pertama kali dapat kado mahal, thank you. Dimanapun kamu berada, wahai pengagum rahasia yang mengirimkan ini, thank you. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat, senang, bahagia, dan juga dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Imbuh Luna Maya. Nenak banget Luna Maya diduga tanpa rakyat yang syarini. Luna Maya baru saja membongkar sisa percintaan masalah leluhnya yang dikabarkan telah ditukung oleh sahabatnya sendiri syarini. Bak sindiran halus namun menikam di hati, Luna Maya berikan sisa menolak diduga syarini yang dulu menikung dirinya. Bersama dengan Karen Delano, Luna Maya seolah tak ada habis-habisnya bergurau, namun seperti menyimpul syarini yang kini telah putus hubungannya dengannya. Luna Maya ditukung syarini. Jauh sebelum syarini menikah, rupanya Luna Maya pernah mencuali hubungan asmara dengan Rai Nubarak yang kini mencuali suami syarini. Namun hubungan Luna dan Rai Nubarak yang telah dicuali selama bertahun-tahun itu hari setelah dengan itu, adanya orang ketiga. Pokoknya syarini disebut-sebut bagai orang ketiga dari hubungan Luna Maya dan Rai Nubarak. Hal itu pun sempat-sempat dibicarakan pada waktu itu. Berangkat dari hal itu, kini Luna Maya dan syarini telah menikmati kehidupan yang masih mati. Luna Maya mengundir syarini. Pada suatu undahan akun TikTok terlihat Luna Maya dan membawakan sebuah acara polkso yang menghadirkan narasumber temannya sendiri, Karen Delano. Luna yang menjadi love dalam acara tersebut melontarkan beberapa pertanyaan ke Karen seputar dengan pengalaman yang mencuali syarini yang dikubrasi syarini. Coba dong aku bilang sekarang, lukelah apa sih kok sudah enggak jadi syarini ya? Tanya di mana-nya dikutip dari post.id. Diketahui Karen Delano dengan sifat menjadi syarini pada waktu itu. Dan sekarang Delano dengan nilberas menikmati pertanyaan dengan mana-mana penyebab di mana, diberantikan orang yang dibicarakan itu. Dulu tuh ya, dia bilang, Eh bebebe, udah deh, soalnya gue kayaknya bakalan jadi benang untuk Karen. Odi yang ngomong gitu, potong Luna Maya sambil terkejut. Lebih dalam, Karen memberikan sedikit bocoran orang yang sedang dibicarakannya itu. Adalah seseorang yang memecat Luna Maya menjadi syarikatnya. Sub indo by broth3rmax